oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di alian rapid kebumen jeneral yang membahas tentang wawasan keilmuan dan diskusi tentang linci khususnya untuk teman-teman sahabat peternak linci pemula oke pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi kita akan berdiskusi lagi terkait kendala-kendala tantangan-tantangan yang harus dijelesaikan tantangan-tantangan yang harus dilewati untuk teman-teman peternak linci pemula banyak sekali tantangan banyak sekali kendala yang harus dilawati agar teman-teman itu bisa mendapatkan manisnya di klinci seperti itu kapan itu mas teman-teman peternak linci pemula bisa mendapatkan keuntungan atau manis di klinci yu yang jelas prosesnya panjang prosesnya butuh perjuangan prosesnya butuh niat yang sungguh-sungguh atau niat temenan seperti itu oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu tantangan atau pertanyaan dari teman-teman peternak linci pemula yang hadir di kolom komentar pertanyaannya seperti ini bang kasih solusinya dulu anakan klinciku selalu mati mendadak pas usia hampir satu bulan oke itu perlu digarisbawah ya teman-teman usia hampir satu bulan udah tiga indukan begitu ya kejalannya kejang-kejang sebentar langsung mati oke kalau menurut saya kalau menurut saya usia mendekati satu bulan itu memang usia rawan sangat rawan karena di usia itu klinci itu sudah mulai atau sedang belajar makan sendiri seperti itu karena sebentar lagi dia akan kita sapih dari indukannya jadi di usia-usia seperti itu sudah keluar dari pok usia 20 hari nanti selanjutnya dia mencari makan sendiri apa yang ada disediakan di kandang tersebut bila mana kandang umbaran dia akan lari-lari kesana-kesini cari makanan bila kandangnya sistem baterai atau sistem galvanis dia akan cari di tempat makannya seperti itu dan dia belum mengetahui itu makanan yang enak dan aman untuk dia makan atau hanya asal makan ya gitu rata-rata kelinci usia segitu asal makan gitu nah yang sering terjadi itu dia asal makan kondisi perut atau kondisi ususnya dia belum siap untuk mencerna makanan-makanan yang berbahaya atau makanan-makanan yang sifatnya perlu dicerna secara proses panjang seperti itu sering terjadi kelinci usia seperti itu menceret kembung bahkan kematian mendadak seperti itu yang disebabkan oleh faktor makanan itu satu ya kita koreksi dulu faktor makanan nya pakai apa itu oh ternyata makannya aman gitu minumnya aman gitu berarti kita cari ya penyebab yang lain apa ini kemungkinan dari faktor lingkungan cuaca yang lagi tidak mendukung seperti itu lagi hujan atau lagi panas yang terlalu ekstrim itu pun bisa mempengaruhi kelangsungan hidup usia kelinci di usia tersebut seperti itu ataupun nutrisinya kurang dalam artian anak banyak 9 atau 10 ya air susu yang dikonsumsi kurang jadi kalsiumnya kurang itu bisa seperti itu teman-teman ya gitu ataupun bisa karena lingkungan yang tadinya sepi tiba-tiba rame dia stres bising atau berisik bisa dia kecang-kecang dan mati seperti itu jadi banyak sekali faktor atau banyak sekali penyebab kelinci di usia tersebut mati mendadak dengan ciri-ciri kecang-kecang terus mati seperti itu jadi kita tidak bisa menjustifikasi satu penyebab teman-teman karena pasti di setiap kandang khususnya teman-teman waternak pemula itu penyebabnya beda-beda jadi kita mari pelajari bersama mana penyebab yang ada di kandang kita seperti itu nah untuk penyebab-penyebab lain itu dari apa dari kandang yang tidak steril atau kandang yang masih dalam luar ruangan seperti itu jadi suhu udara itu kita tidak bisa kontrol dalam artian masih terbuka terlalu terbuka seperti itu teman-teman jadi masih banyak angin yang masuk itu pun bisa mengakibatkan kembung ataupun diare selain dari faktor makanan jadi faktor cuaca pun sangat mempengaruhi klinitor tersebut jadi sudah berulang kali saya informasikan kepada teman-teman semua kalau bikin kandang itu yang standar seperti itu jadi nanti kedepannya itu tidak menimbulkan permasalahan tidak menimbulkan kendala-kendala yang yang banyak seperti itu teman-teman satu dua kita bisa antisipasi dengan cara yuk awal mula kita setar konsultasi dulu kepada teman-teman peternak senior yang sudah lama di dunia klinisi tersebut seperti itu agar nanti berjalannya waktu itu teman-teman itu tidak gampang drop tidak gampang menyerah karena banyak sekali kendala yang harus diselesaikan atau kita pelajari seperti itu tapi kalau teman-teman sudah memiliki mental karakter yang benar-benar istiqomah benar-benar siap menyelesaikan segala kendala dan rintangannya ya tidak ada masalah kita evaluasi lagi kita evaluasi lagi tapi menurut saya bila mana di lingkungan atau di tempat penjenengan itu ada salah satu teman-teman peternak senior yang sudah lama kenapa kita tidak belajar dari situ tanpa kita harus mengalami kesalahan atau resiko-resiko kerugian yang dialami kita sendiri seperti itu mungkin itu teman-teman ya informasi terkait penyebab kematian klinisi di usia satu bulan banyak sekali faktor dari faktor alam lingkungan makan kandang juga pengaruh jadi tinggal kita amati yang ada atau yang terjadi permasalahan di kandang kita itu mana setelah kita ketahui penyebabnya baru kita tangani baru kita evaluasi baru kita koreksi kembali seperti itu jadi sehingga kita tidak mengalami kerugian kerugian yang berulang-ulang seperti itu teman-teman bila mana banyak tutur kata perilaku sikap tinggal laku yang kurang pas mohon dikoreksi mohon dikritiki dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan agar sama-sama kita mendapatkan amal kebaikan amal seriah dan saling berbagi seperti itu teman-teman agar sama-sama bisa mendapatkan apa ya hasil diklinisi seperti itu terima kasih teman-teman